Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang angsa. Insting migrasi yang luar biasa, beberapa jenis angsa memiliki kemampuan migrasi yang mengagumkan. Mereka dapat terbang ribuan mil setiap tahun untuk mencari lingkungan yang lebih hangat saat musim dingin dan kembali ke wilayah pembiakan mereka saat musim panas. Pasangan sejati, angsa umumnya hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari sepasang induk dan anak-anak mereka. Pasangan angsa seringkali tetap bersama sepanjang hidup mereka dan dapat mati kesekian jika pasangan mereka meninggal. Komunikasi yang kompleks, angsa menggunakan berbagai jenis komunikasi. Untuk berkomunikasi satu sama lain, mereka mengeluarkan berbagai suara untuk menyampaikan perasaan, peringatan, atau ancaman. Landasan pacu yang panjang, meskipun mungkin tampak kikuk ketika berjalan di darat. Angsa memiliki landasan pacu yang cukup panjang ketika lepas landas untuk terbang. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan kecepatan yang cukup sebelum akhirnya terangkat ke udara. Anak-anak yang siap bertualang, setelah menetas, anak-anak angsa biasanya sudah siap untuk berjalan, berenang, dan mencari makan dalam waktu yang singkat. Mereka akan tetap dekat dengan induk mereka untuk perlindungan. Tetapi kemampuan mereka yang cepat ini membantu mereka menghindari banyak ancaman alami, kehidupan sosial. Angsa adalah hewan sosial dan sering terlihat berenang atau terbang dalam formasi kelompok. Formasi ini membantu mengurangi tahanan udara. Dan anggota kelompok bergantian menjadi pemimpin dalam perjalanan jarak jauh. Penerbangan berirama, ketika angsa terbang dalam formasi kelompok, mereka menghasilkan suara V yang khas. Ini terjadi karena setiap angsa menghasilkan dorongan udara dengan sayapnya yang membantu mengangkat angsa di belakangnya, sehingga membentuk pola V yang estetis, anak-anak berasal dari telur seperti banyak burung, angsa bertelur daripada melahirkan. Betina akan membuat sarang dan mengerami telur hingga menetas. Banyak spesies yang berbeda. Ada banyak jenis dan spesies angsa di seluruh dunia yang hidup di berbagai habitat, mulai dari lingkungan air tawar hingga dataran tinggi dan pasisir. Perilaku pelengseran, ketika angsa merasa terancam, mereka dapat melepaskan buru-bulu mereka untuk menghindari tangkapan atau memperlambat predator. Hal ini juga dapat membantu mereka dalam situasi tertentu, seperti membuat sarang, di mana bulu-bulu tersebut digunakan sebagai bahan untuk insulasi. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang hewan bebek. Spesies yang beragam, bebek adalah anggota keluarga Anathidae, yang juga mencakup angsa dan angsa liar. Terdapat sekitar 120 spesies bebek yang berbeda di seluruh dunia. Adaptasi air, bebek memiliki kaki yang lebar dan beralur yang membantu mereka berenang dengan mudah. Kaki ini juga berfungsi sebagai alat untuk mendukung berat badan mereka saat berjalan di darat atau lumpur. Telur tahan air, sarang bebek umumnya ditempatkan di tepi air. Seperti di tepi kolam atau danau. Telur bebek memiliki lapisan lilin yang membantu melindungi mereka dari air dan menjaga suhu yang stabil. Kecepatan terbang, bebek adalah burung migran yang cakap. Beberapa spesies bebek dapat terbang dengan kecepatan hingga 65 km per jam, 40 mil per jam, ketika berpindah tempat. Mendukung air, ekosistem tempat bebek hidup sering mengalami perbaikan akibat aktivitas mereka. Mereka mengendapkan biji dan memakan banyak serangga yang dapat membantu mengontrol populasi hama. Bebek dan kembang api, beberapa negara, seperti Australia dan Selandia Baru, menggunakan bebek peliharaan untuk mengusir kembang api dari daerah yang rawan kebakaran sebelum perayaan besar. Warna berbeda pada jantan dan betina, pada banyak spesies bebek, jantan dan betina memiliki perbedaan warna bulu. Contohnya, pada bebek mallard, jantan memiliki bulu berwarna cerah, sementara betina cenderung memiliki bulu coklat yang lebih netral. Bebek hiasan, bebek seringkali menjadi tema hiasan rumah atau dekorasi taman karena citra mereka yang manis dan menyenangkan. Memiliki pita suara, bebek memiliki kemampuan vokal, tetapi suaranya seringkali lembut dan kurang terdengar dibandingkan dengan burung lainnya. Induk bebek yang pelindung, bebek betina sangat melindungi anak-anak mereka. Mereka akan menggunakan trik seperti pura-pura terluka atau berpura-pura terbang rendah untuk mengalihkan perhatian predator dari sarang atau anak-anaknya. Semoga fakta-fakta ini menambah wawasan Anda tentang hewan bebek. Ikan cupang, juga dikenal sebagai ikan beta, adalah ikan air tawar yang memiliki banyak karakteristik menarik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang ikan cupang. Agresi dan pertarungan, ikan cupang dikenal karena sikap agresifnya terhadap sesama ikan jantan. Jika ditempatkan dalam satu akwarium, dua ikan jantan sering akan bertarung sampai salah satu mengakui kekalahannya atau salah satunya cedera parah. Karena alasan ini Dianjurkan untuk menjaga ikan cupang jantan dalam akwarium terpisah. Sirip yang indah, salah satu daya tarik utama ikan cupang adalah siripnya yang indah dan berwarna-warni. Beberapa varietas cupang, seperti krauntail atau half mohon, memiliki sirip yang sangat besar dan mengesankan. Lompatan, ikan cupang terkadang dapat melompat cukup tinggi dari permukaan air. Hal ini penting untuk diingat ketika merawat ikan cupang, karena mereka dapat melompat keluar dari akwarium jika tidak ada penutup yang tepat. Perawatan mudah, ikan cupang adalah pilihan yang baik bagi pemula dalam hobi akwarium karena mereka lebih tahan terhadap kondisi air yang bervariasi dan perawatannya relatif mudah. Respirasi labirint, ikan cupang memiliki organ bernama labirint yang memungkinkan mereka untuk bernapas udara langsung dari permukaan air. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan dalam air yang kekurangan oksigen atau dengan kondisi air yang kurang ideal. Berenang ke atas, berbeda dengan banyak ikan lain yang cenderung berenang mendatar di tengah akwarium, ikan cupang seringkali lebih suka berenang ke atas dan berenang di dekat permukaan air. Karakter unik, setiap ikan cupang memiliki kepribadian dan karakteristik yang unik. Beberapa bisa sangat ramah dan penasaran, sementara yang lain mungkin lebih pemalu dan pendiam. Pemangsa serangga, di habitat aslinya, ikan cupang sering memakan serangga kecil dan larva yang terdampar di atas permukaan air. Jangka hidup yang beragam, umur ikan cupang dapat bervariasi tergantung pada perawatan dan kondisi lingkungan. Biasanya, mereka dapat hidup antara 2 hingga 5 tahun, tetapi beberapa ikan cupang yang sehat dapat hidup lebih lama dari itu. Daya tarik sebagai peliharaan, karena keindahan dan keunikan mereka, ikan cupang menjadi salah satu jenis ikan hias yang paling populer di kalangan pecinta akwarium di seluruh dunia. Ingatlah untuk selalu memberikan perawatan yang baik dan lingkungan yang sesuai untuk ikan cupang agar mereka bisa hidup dengan bahagia dan sehat. Dugong, juga dikenal dengan sebutan, sirenian, atau sirenia, adalah mamalia laut yang menarik dan langka. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang dugong. Mamalia laut yang terbesar di dunia, dugong adalah mamalia laut terbesar kedua setelah ikan pals. Mereka memiliki tubuh yang besar dan berat, dengan panjang rata-rata antara 2,5 hingga 4 meter. Dan berat bisa mencapai 400 hingga 600 kilogram. Terkait dengan duyung dalam mitologi, dugong seringkali dikaitkan dengan legenda duyung atau putri duyung karena penampilannya yang mirip dengan manusia. Sebenarnya, kepercayaan tentang duyung dalam mitologi berasal dari observasi dugong oleh pelaut dan penduduk pesisir. Herbifora laut Dugong adalah mamalia laut herbifora, yang berarti mereka makan tumbuhan laut seperti rumput laut dan alga. Mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka merumput di dasar perairan dangkal. Hidup soliter atau dalam kelompok kecil Dugong cenderung hidup soliter atau dalam kelompok kecil yang terdiri dari induk dan anak-anak mereka. Mereka tidak membentuk kelompok besar seperti lumba-lumba atau paus. Penglihatan terbatas, meskipun hidup di dalam air, penglihatan dugong terbatas. Namun, mereka memiliki indera peraba yang sangat sensitif yang membantu mereka menemukan makanan di dasar laut yang berlumpur. Melahirkan satu anak dalam sekali kelahiran, dugong memiliki siklus reproduksi yang lambat. Betina biasanya melahirkan satu anak dalam sekali kelahiran setelah masa kehamilan yang berlangsung sekitar 13 hingga 15 bulan. Anak dugong harus berenang ke permukaan untuk bernapas begitu lahir. Terancam punah, populasi dugong terancam karena perburuan ilegal, kehilangan habitat, dan tangkapan ikan yang tidak sengaja. Statusnya telah diklasifikasikan sebagai rentan, vulnerable, oleh International Union for Conservation of Nature, IUCN. Daerah sebaran yang terbatas, dugong dapat ditemukan di beberapa wilayah perairan tropis dan subtropis di Samudera Hindia, Amudera Pasifik, dan kawasan Indo-Pasifik, termasuk di sepanjang pesisir Australia, Indonesia, dan Filipina. Penyelam hebat, dugong adalah penyelam yang sangat baik dan bisa menahan napas selama 5 hingga 6 menit sebelum harus naik ke permukaan untuk bernapas. Karakteristik ekor, dugong memiliki ekor berbentuk seperti bulan sabit, yang membedakannya dari saudara dekatnya, manate, yang memiliki ekor berbentuk seperti sendok. Dugong adalah spesies yang penting untuk dilestarikan karena peran mereka dalam menjaga ekosistem laut. Upaya konservasi harus dilakukan untuk melindungi populasi yang semakin terancam dari spesies unik ini. Burung elang adalah makhluk menakjubkan dan memiliki banyak fakta unik yang menarik. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kecepatan dan daya tahan terbang Burung elang adalah salah satu dari hewan terbang tercepat di dunia. Beberapa spesies elang dapat terbang dengan kecepatan mencapai 150 km per jam saat menyusuri langit. Mereka juga memiliki kemampuan untuk terbang dalam ketinggian yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya mencapai lebih dari 10.000 meter di atas permukaan laute. Penglihatan yang tajam Burung elang memiliki mata yang sangat tajam dan mampu melihat dengan jarak yang sangat jauh. Penglihatan mereka memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa dengan presisi tinggi bahkan dari ketinggian yang ekstrem. Memutar kepala Burung elang memiliki kemampuan untuk memutar kepala hingga 270 derajat. Karena mereka memiliki 14 leher atau tulang belakang leher, kemampuan ini memungkinkan mereka untuk melihat ke arah yang berbeda tanpa harus berpindah posisi tubuh. Jangkauan geografis yang luas, burung elang menyebar di berbagai habitat di seluruh dunia. Kecuali antarkika, mereka bisa ditemukan di daerah pegunungan, hutan, padang rumput, dan bahkan di kota-kota besar. Kepemimpinan hidup, burung elang seringkali hidup sendiri atau dalam pasangan, tergantung pada spesiesnya. Mereka adalah burung yang agak solitar dan cenderung menunjukkan sikap teritorial terhadap wilayah mereka. Menangkap mangsa dengan cakar kuat Elang memiliki cakar yang sangat kuat dan tajam yang mereka gunakan untuk menangkap dan membunuh mangsa mereka. Cakar ini dapat mampu merobek daging dan tulang mangsa mereka dengan mudah. Panjang hidup yang lama, beberapa spesies burung elang dapat hidup hingga beberapa dekade. Tergantung pada lingkungan dan keadaan beberapa elang bahkan telah diketahui mencapai usia lebih dari 30 tahun dalam penangkaran, simbol kekuatan dan kebebasan sejak zaman kuno. Burung elang telah menjadi simbol yang kuat dalam banyak budaya sebagai lambang kekuatan, keberanian, dan kebebasan. Mereka sering dianggap sebagai raja langit dan dihormati sebagai sosok spiritual. Kehilangan habitat Sebagian besar spesies burung elang menghadapi ancaman karena kehilangan habitat mereka akibat pembangunan manusia, deforestasi, dan perburuan yang tidak bertanggung jawab. Peran penting dalam ekosistem Burung elang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka berfungsi sebagai predator puncak yang membantu mengontrol populasi hewan lain dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Fakta-fakta ini menggambarkan betapa menakjubkannya burung elang dan pentingnya perlindungan mereka dalam alam, upaya konservasi, dan pemeliharaan habitat yang tepat sangat penting untuk melindungi spesies yang luar biasa ini. Flamingo adalah burung yang memiliki penampilan yang unik dan menarik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang flamingo. Warna bulu yang mencolok Salah satu ciri khas utama flamingo adalah warna bulu mereka yang mencolok, biasanya berupa warna merah muda atau oranye. Warna ini berasal dari pigment karotanoid yang mereka dapatkan dari makanan mereka seperti krill dan ganggang. Pergaulan dalam kelompok besar, flamingo adalah burung sosial dan seringkali hidup dalam kelompok besar yang disebut koloni. Koloni ini bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan individu bergantung pada satu kaki ketika istirahat atau tidur. Flamingo seringkali berdiri hanya dengan satu kaki. Ini adalah cara mereka menghemat energi dan menjaga tubuh mereka tetap hangat di air yang dingin. Pencarian makanan yang unik, flamingo adalah burung pemakan filtrator. Yang berarti, mereka menangkap makanan dengan cara menyaringnya dari air. Mereka menyaring air dan lumpur dengan paru mereka yang khas yang memiliki bentuk seperti sendok, berenang dengan gaya yang khas saat berenang. Flamingo menggerakkan kaki mereka dengan cara yang tidak biasa. Mereka mengayunkan kaki dari samping ke samping, bukan dari depan ke belakang seperti burung lainnya. Kegemaran dalam air dangkal, flamingo sering mencari makan di perairan dangkal seperti danau, rawa-rawa, dan pesisir. Mereka seringkali berdiri dengan kedua kaki mereka di dasar perairan saat menyaring makanan. Migrasi yang panjang, beberapa spesies flamingo adalah burung migran yang melakukan perjalanan jarak yang jauh untuk mencari sumber makanan yang lebih baik. Migrasi ini bisa mencakup ribuan kilometer. Koloni pembentuk-bentuk geometris saat berada di daratan, koloni flamingo seringkali membentuk pola geometris yang indah. Ini adalah cara alami bagi mereka untuk melindungi diri dari pemangsa dan memastikan makanan tersedia untuk semua anggota kelompok. Interaksi sosial yang rumit, flamingo adalah burung yang memiliki sistem sosial yang rumit. Mereka sering berinteraksi dengan menggunakan bentuk komunikasi dan gerakan tertentu untuk menunjukkan perasaan atau tujuan mereka. Status konservasi yang beragam, beberapa spesies flamingo saat ini dianggap rentan atau terancam punah karena hilangnya habitat alami, perburuan, dan gangguan manusia. Namun, beberapa spesies lain memiliki populasi yang stabil. Flamingo adalah burung yang menarik dan mempesona dengan perilaku dan penampilannya yang unik. Penting untuk melestarikan dan melindungi habitat alami mereka agar mereka dapat terus berada dalam keindahan dan fungsi penting dalam ekosistem mereka. Burung gagak adalah burung yang memiliki karakteristik dan perilaku yang menarik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang burung gagak. Kejeniusan dalam pemecahan masalah, burung gagak termasuk salah satu burung yang sangat pintar dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Mereka bisa menggunakan alat sederhana untuk mencapai tujuan mereka. Seperti mengakses makanan yang tersembunyi dalam kotak atau lubang. Ingatan Jangka Panjang Gagak memiliki kemampuan mengingat wajah manusia yang berarti, baik yang baik maupun yang buruk. Mereka juga dapat mengingat lokasi tempat mereka menyembunyikan makanan dengan presisi tinggi. Suara yang beragam Burung gagak memiliki kumpulan vokalisasi yang beragam. Selain suara caw-caw yang khas, mereka bisa meniru suara lainnya, termasuk suara manusia, hewan lain. Dan bahkan suara benda, kejelian dalam memilih makanan, burung gagak adalah umifora yang berarti, mereka bisa makan berbagai jenis makanan, termasuk serangga, biji-bijian, telur burung, bangkai, dan makanan manusia. Mereka cermat dalam memilih makanan yang paling menguntungkan dan menyusun strategi untuk mendapatkannya. Kreativitas dalam bermain Burung gagak diketahui bermain secara kreatif Mereka sering terlihat bermain-main dengan benda-benda seperti bola atau ranting. Menunjukkan kemampuan mereka untuk bersenang-senang dan mengeksplorasi lingkungan mereka. Bentuk sosial Gagak adalah burung yang memiliki bentuk sosial yang kuatu. Mereka sering berkumpul dalam pelompok besar yang disebut penerbangan dan saling berkomunikasi melalui bahasa tubuh dan vokalisasi. Dikenal dalam budaya dan mitologi, burung gagak telah memiliki peran yang signifikan dalam berbagai budaya dan mitologi di seluruh dunia. Dalam beberapa budaya, gagak dianggap sebagai pembawa pesan dari dunia lain atau memiliki arti spiritual tertentu. Kepintaran dalam mencari makanan, burung gagak dikenal karena kecerdikan mereka dalam mencari makanan dengan cara yang inovatif. Misalnya, mereka dapat menggunakan alat seperti batang kayu untuk mencapai makanan yang sulit dijangkau hubungan dengan manusia. Gagak seringkali terlihat di sekitar manusia karena mereka menemukan banyak sumber makanan di perkotaan. Namun, mereka juga bisa menjadi hama di beberapa wilayah karena kebiasaan mereka merusak taman atau sampah. Keberlanjutan populasi, beberapa spesies burung gagak memiliki populasi yang stabil dan bahkan meningkat, terutama di wilayah perkotaan. Namun, ada juga spesies burung gagak yang menghadapi ancaman karena hilangnya habitat alami dan perburuan ilegal. Burung gagak adalah contoh menarik tentang kecerdasan dan adaptasi dalam dunia burung. Penting untuk terus memantau dan melestarikan populasi mereka agar mereka tetap menjadi bagian yang penting dalam ekosistem. Hamster adalah hewan pengerat kecil yang lucu dan menarik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang hamster. Makan dua kali lipat, hamster adalah hewan pemakan nabati dan memakan dua kali lipat dari berat badannya setiap hari. Ini karena mereka memerlukan banyak energi untuk mempertahankan tingkat aktivitas tinggi. Polk di pipi, hamster memiliki kantong khusus di pipi mereka yang disebut polk yang digunakan untuk menyimpan makanan. Mereka bisa mengisi polk dengan makanan dan membawa makanan tersebut ke sarang mereka untuk dimakan kemudian sulit dipahami beberapa spesies hamster. Seperti hamster Juhungaria dapat sulit untuk dijinakan, mereka cenderung cemas dan sulit untuk dirangsang oleh sentuhan manusia. Pandai memanjat, hamster adalah ahli dalam memanjat dan mereka seringkali menggunakan kemampuan ini untuk mencari makanan atau bersembunyi. Bola hamster Hamster memiliki kemampuan untuk menggulung diri mereka menjadi bola saat merasa terancam. Ini adalah cara alami mereka untuk melindungi diri dari pemangsa. Pola tidur unik, hamster adalah hewan nokturnal yang berarti mereka lebih aktif pada malam hari. Mereka tidur sepanjang hari dan aktif di malam hari saat mencari makanan dan bermain. Siklus hidup yang singkat Umur hamster cukup singkat, tergantung pada spesies dan perawatan. Rata-rata, hamster dapat hidup antara 2 hingga 3 tahun. Tidak suka suhu ekstrem Hamster tidak menyukai suhu ekstrem dan rentan terhadap perubahan suhu yang drastis. Suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka. Individu yang mandiri Hamster adalah hewan yang mandiri dan biasanya lebih suka hidup sendiri. Beberapa spesies hamster, seperti hamster juhungaria, bisa hidup bersama dengan satu pasangan, tetapi seringkali lebih baik ditempatkan sendiri. Pemeliharaan yang relatif mudah Hamster adalah hewan peliharaan yang relatif mudah untuk dirawat. Mereka memerlukan kandang yang sesuai dengan roda gerbong untuk berolah raga dan makanan khusus untuk hewan pengerat. Hamster adalah hewan lucu dan mengemaskan yang menjadi pilihan populer sebagai hewan peliharaan. Namun, sebelum memutuskan untuk mengadopsi hamster, penting untuk melakukan riset dan memahami perawatan yang tepat agar mereka tetap bahagia dan sehat. Iguana adalah hewan reptil yang menarik dan memiliki karakteristik yang unik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang iguana. Panjang tubuh yang bervariasi Iguana dapat bervariasi dalam ukuran tubuh tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies iguana kecil memiliki panjang tubuh sekitar 15 hingga 20 cm, sementara iguana dewasa dapat mencapai panjang hingga lebih dari 1,5 meter. Ekor panjang Iguana memiliki ekor yang panjang dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat bergerak di pohon dan berenang di air. Tidak bisa regenerasi ikor meskipun ekor iguana bisa patah jika mereka diserang oleh pemangsa atau dalam situasi stres. Mereka tidak dapat meregenerasi ekor seperti beberapa hewan lainnya. Pemakan tumbuhan, mayoritas iguana adalah hewan herbivora yang berarti mereka memakan tumbuhan sebagai makanan utama mereka. Mereka suka makan daun, bunga, buah, dan kadang-kadang serangga. Bola mata yang khas Iguana memiliki bola mata yang unik karena mereka memiliki sklera bagian putih mata yang besar. Ini memungkinkan mereka untuk melihat dengan sudut pandang yang lebih lebar daripada manusia. Perilaku sosial beberapa spesies iguana. Seperti iguana hijau besar adalah hewan yang reatif sosial. Mereka bisa hidup bersama dalam kelompok kecil di sekitar sumber air atau area yang kaya, akan makanan, kemampuan berenang. Iguana adalah penenang yang baik dan memiliki kemampuan untuk berenang dengan baik teh. Mereka bisa tinggal di air selama beberapa menit jika perlu. Terancam oleh perubahan habitat, populasi iguana di beberapa wilayah menghadapi ancaman karena perubahan habitat dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia ektotermik. Iguana adalah hewan ektotermik. Yang berarti, mereka tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan lingkungan sekitar untuk membantu mengatur suhu tubuh mereka. Jumlah spesies yang beragam ada lebih dari 40 spesies iguana yang telah diidentifikasi. Dan mereka tersebar di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan hingga gurun dan daerah pasisir. Iguana adalah hewan yang menarik dan mempesona dengan adaptasinya yang unik terhadap lingkungan di sekitarnya. Namun, karena mereka menjadi target perdagangan ilegal dan menghadapi ancaman terhadap habitat mereka, perlindungan dan konservasi mereka sangat penting untuk melestarikan spesies yang luar biasa ini, jaguar adalah kucing besar yang kuat dan menarika. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang jaguar. Perenang yang cakep Jaguar adalah salah satu dari sedikit spesies kucing besar yang sangat suka berenang. Mereka sering mencari makanan di air, seperti ikan dan kaiman. Dan tidak keberatan berenang sejauh beberapa kilometer. Teritorial Jaguar adalah hewan yang sangat teritorial. Mereka mendefinisikan dan mempertahankan wilayah mereka dari serangan hewan lain, terutama sama jaguar jantan. Penyergap yang liha Jaguar adalah pemburu yang sangat lihai dan biasanya berburu dengan cara menyergap mangsanya dari atas. Mereka melempat dari tempat persembunyian mereka untuk menyerang mangsa dengan cakarnya yang kuat. Ciri khas bintik-bintik Salah satu ciri khas jaguar adalah bintik-bintik hitam yang terdapat di mantel berwarna emas atau oranye mereka. Pola bintik-bintik ini unik untuk setiap individu jaguar dan mirip dengan sidik jari manusia. Gigitan kuat Jaguar memiliki gigitan yang sangat kuat. Gigi mereka yang besar dan tajam memungkinkan mereka untuk dengan mudah merobek daging mangsa dan menembus tengkorak mangsa, pemangsa di atas rantai makanan, sebagai predator puncak di ekosistemnya. Jaguar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan, kehadiran mereka membantu mengontrol populasi hewan lain di daerah mereka, kemampuan memanjat pohon meskipun jarang terlihat memanjat pohon. Jaguar sebenarnya memiliki kemampuan untuk memanjat dan beristirahat di pohon. Ini membantu mereka mencari makanan dan menghindari pemangsa atau persaingan di tanah. Habitat yang beragam Jaguar bisa ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan, savana, dan daerah bersemak. Mereka memiliki distribusi yang luas, dari Meksiko hingga sebagian Amerika Selatan. Terancam punah, Jaguar menghadapi ancaman karena perburuan ilegal dan hilangnya habitat alami akibat aktivitas manusia. Mereka masuk dalam daftar terancam vulnerable oleh International Union for Conservation of Nature UCN, simbol kekuatan dan spiritualitas. Jaguar telah lama menjadi simbol yang penting dalam budaya Mesoamerika dan Amazon. Beberapa suku pribumi menganggap Jaguar sebagai simbol kekuatan, pelindung, dan bahkan roh atau dewa. Jaguar adalah makhluk yang menakjubkan dengan peran penting dalam ekosistem di mana mereka tinggal. Pelestarian dan perlindungan mereka sangat penting untuk melestarikan keragaman hayati dan keseimbangan alam di wilayah mereka. Kalkun adalah burung yang memiliki banyak fakta menarik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang kalkun. Balon kalkun Kalkun jantan memiliki kantung yang disebut balon di bagian dada mereka yang dapat mengembang dan berubah warna ketika sedang berusaha menarik perhatian betina selama musim kawin. Penerbangan yang terbatas Meskipun kalkun dapat terbang dan biasanya terbang untuk berpindah tempat atau mencari tempat berlindung, mereka tidak dapat terbang dalam jarak yang jauh seperti burung pemangsa lainnya. Penglihatan tajam Kalkun memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka bisa melihat hingga jarak yang jauh dan memiliki pandangan yang luas. Tidur di atas pohon meskipun kalkun biasanya mencari makan di tanah. Mereka tidur di atas pohon untuk menghindari pemangsa dan merasa lebih aman di malam hari. Pemakan serangga Kalkun adalah burung omnivora yang berarti mereka makan berbagai macam makanan. Selain biji-bijian dan tumbuhan, kalkun juga memakan serangga, kacing, dan berbagai jenis makanan hewani. Selain biji, penampilan yang beragam, ada berbagai jenis kalkun dengan penampilan yang berbeda. Kalkun umum yang dikenal adalah kalkun belibis melagris galopavo, namun ada juga jenis kalkun lain yang berasal dari berbagai wilayah di Amerika Utara. Warna kulit unik Sesuai dengan musim kawin, kulit kalkun jantan dapat berubah warna menjadi biru, merah, atau putih. Perubahan warna ini adalah cara untuk menarik perhatian betina. Peran dalam budaya, kalkun telah menjadi simbol penting dalam budaya dan perayaan beberapa negara, terutama di Amerika Serikat, di mana kalkun menjadi hidangan utama dalam perayaan Thanksgiving, berenang dengan baik meskipun tidak terlihat sering berenang. Kalkun memiliki kemampuan berenang yang baik dan dapat mencari makanan di perairan dangkal. Kalkun dianggap sebagai hewan cerdas, meskipun memiliki reputasi sebagai hewan yang kurang cerdas. Kalkun sebenarnya adalah hewan yang cerdas dan mampu belajar dari lingkungan serta menunjukkan perilaku sosial yang rumit. Kalkun adalah burung yang menarik dan beragam dan memiliki peran penting dalam budaya dan ekosistem. Meskipun mereka seringkali diasosiasikan dengan perayaan makanan, penting untuk menghargai dan melestarikan spesies ini secara alami. Lama adalah mamalia berkuku sejumlah dua yang berasal dari Amerika Selatan. Berikut adalah beberapa fakta onek tentang lama. Hewan pengangkut, lama telah lama digunakan sebagai hewan pengangkut oleh suku pribumi di Andes, Amerika Selatan. Mereka dapat membawa beban berat hingga sekitar 25-30% dari berat badan mereka sendiri. Tidak memiliki tanduk, berbeda dengan kerabat dekatnya, alpaca. Lama tidak memiliki tanduk. Mereka hanya memiliki gigi tarin yang tumbuh saat mereka dewasa. Sistem pencernaan yang unik, lama memiliki sistem pencernaan yang khas, mirip dengan hewan lain di keluarga camelidair. Mereka memiliki tiga lambung yang membantu mereka mencerna makanan kasar, seperti rumput dan dadaunan spit untuk pertahanan. Jika merasa terancam atau stres, lama dapat meludah untuk mempertahankan diri. Spit mereka bisa menjadi kombinasi air liur, Makanan yang belum dicerna dan bakteri dari lambung mereka. Ini adalah cara untuk menakuti potensial ancaman dan menunjukkan peringatan. Bulu yang hangat dan tahan air, bulu lama memiliki sifat yang menakjubkan. Yaitu dapat membuat mereka tetap hangat, diiklim pebunungan yang dingin dan melindungi mereka dari hujan. Bulu lama juga tidak menarik kutu, sehingga mereka sering digunakan sebagai penggembala alpaca untuk menghindari serangan kutu. Suara unik Lama berkomunikasi dengan berbagai suara unik, termasuk berdengung, mendengus, dan meringkik. Suara mereka dapat menunjukkan perasaan seperti kebahagiaan, ketidaknyamanan, atau kedelisahan. Berburu bersama anjing, lama terkadang digunakan sebagai penjaga ternak dan kadang-kadang dibawa bersama anjing penjaga. Anjing penjaga melindungi kawanan dari pemangsa seperti serigala, sementara lama dapat mengejek dan menendang pemangsa potensial. Bukan hewan liar, lama telah dijinakan oleh manusia selama ribuan tahun dan mereka bukanlah hewan liar. Mereka adalah hewan yang ramah dan dapat berinteraksi dengan manusia dengan baik jika diurus dengan baik. Berat badan dan ukuran yang bervariasi, berat dan ukuran lama bervariasi tergantung pada jenisnya, lama dapat memiliki berat antara 120 hingga 200 kilogram dan tinggi bau sekitar 1,2 hingga 1,8 meter. Penggemar makanan, lama adalah hewan herbivora yang memakan berbagai jenis makanan, termasuk rumput, dedaunan, dan hai. Mereka juga dikenal sebagai pemakan pemilah karena mereka cenderung memilih makanan yang lebih segar dan berkualitas. Lama adalah hewan yang menarik dan bermanfaat bagi manusia, terutama sebagai hewan pengangkut dan penjaga ternak. Perawatan yang baik dan penghormatan terhadap spesies ini sangat penting untuk memastikan mereka tetap menjadi bagian dari kanekaragaman hayati dan budaya di wilayah mereka asli. Merak adalah salah satu burung paling indah dan menarik di dunia. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang merak. Bulu yang indah, merak dikenal karena bulu ekornya yang sangat indah dan berwarna-warni. Ekornya terdiri dari eyespots atau mata-mata palsu yang berwarna biru, hijau, dan emas yang membentuk lingkaran indah saat dibuka. Kemampuan mempertontonkan diri, merak jantan adalah master dalam mempertontonkan diri untuk menarik perhatian betina saat berusaha kawin. Merak jantan akan membuka dan menutup ekor mereka seperti layar, menampilkan keindahan bulu mereka dengan gerakan yang anggun, bergaya tarian khas, selain memamerkan ekor mereka. Merak jantan juga melakukan tarian khas yang rumit dengan berputar-putar dan melompat-lompat untuk menarik perhatian betina. Harian ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk menunjukkan keanggunan dan kekuatan mereka. Penglihatan yang tajam Merak memiliki penglihatan yang sangat tajam dan dapat melihat objek dari jarak yang jauh. Penglihatan yang baik membantu mereka dalam mencari makanan dan mendeteksi potensi ancaman di sekitar mereka. Omnivora Merak adalah burung omnivora yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan. Dit mereka mencakup serangga, buah-buahan, biji-bijian, dan kadang-kadang bahkan kecil-kecilan seperti unar, kadal, atau hewan lainnya. Simbol keindahan dan kemewahan Merak seringkali dianggap sebagai simbol keindahan dan kemewahan dalam berbagai budaya, dalam banyak kisah, dan mitos. Merak dikaitkan dengan keanggunan dan kesuburan mampu terbang meskipun ekor mereka yang besar dapat menjadi hambatan. Merak sebenarnya adalah burung yang mampu terbang dengan baik. Mereka bisa terbang dengan kecepatan hingga 16 km, terjam, dan memiliki penerbangan yang kuat dan berirama. Hidup dalam kelompok Merak cenderung hidup dalam kelompok kecil yang disebut ostentation atau monster. Kelompok ini terdiri dari beberapa betina, beberapa jantan, dan beberapa pemuda yang lebih muda, habitat yang beragam, merak tersebar di berbagai habitat, termasuk hutan. Padang rumput dan daerah terbuka lainnya, mereka dapat ditemukan di berbagai wilayah di Asia dan Afrika. Melompat-lompat dengan akor ketika berjalan atau berlari, merak sering melompat-lompat dengan ekor mereka yang indah diangkat ke atas. Gerakan ini memberikan keanggunan dan pesona ekstra bagi burung ini. Merak adalah burung yang indah dan menakjubkan dengan penampilan dan perilaku yang luar biasa. Keindahan bulu mereka dan tarian as mereka membuat mereka menjadi salah satu burung yang paling menarik dan dihargai di dunia hewan. Nautilus adalah jenis moluska laup yang menarik dan unik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Nautilu. Nautilu adalah salah satu dari sedikit hewan hidup yang memiliki cangkang kamar yang terbuat dari bahan kapur. Cangkang ini memiliki kamar-kamar yang berangsur-angsur bertambah seiring pertumbuhan Nautilu dan mereka tinggal di kamar paling terakhir. Nautilus adalah hewan purba yang telah ada selama lebih dari 500 juta tahun menjadikannya salah satu kelompok hewan tertua di planet ini. Nautilu telah mengalami sedikit perubahan bentuk sejak zaman dinosaurus. Nautilus dapat berenang dengan menggunakan rongga udara di dalam cangkangnya untuk mengontrol kedalaman dan tingkat kapungannya. Nautilus adalah hewan yang sangat pemalu dan cenderung menghindari interaksi dengan manusia atau predator lainnya ketika mereka merasa terancam. Mereka bisa menyembunyikan diri di dalam cangkang mereka dan menutup pintu kamar dengan kunci cangkangnya, alat pencernaan yang unik. Nautilus memiliki sepasang moncong yang menonjol dari cangkangnya yang berguna untuk menghancurkan makanan sebelum masuk ke mulut. Alat ini mirip dengan paru burung dan digunakan untuk memecahkan makanan sebelum dicerna. Keterbatasan dalam penglihatan meskipun memiliki mata yang besar dan kompleks. Nautilus memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Penglihatan mereka lebih buruk daripada sebagian besar jenis kepiting atau cumi-cumi. Pengendali Hewan Laut Stabil, dianggap hewan langka, Nautilu adalah hewan yang dianggap langka dan diperlakukan sebagai spesies yang rentan. Penangkapan ikan yang berlebihan dan perburuan Nautilu untuk bahan kerajinan atau koleksi menyebabkan populasi mereka menurun. Penting untuk penelitian ilmiah, studi tentang Nautilu memberikan wawasan berharga tentang evolusi dan lingkungan laut masa lalu. Karena mereka merupakan salah satu pelompok hewan tertua, penelitian tentang Nautilu membantu ilmuwan memahami lebih baik sejarah kehidupan di bumi. Nautilu adalah hewan yang menarik dan berharga, tetapi juga menjadi fokus konservasi karena jumlah populasi mereka menurun. Penting untuk melindungi Nautilu dan ekosistem laut mereka agar mereka dapat tetap menjadi bagian yang berharga dari kanekaragaman hayati planet kita. Orangutan adalah primata besar yang hidup di hutan-hutan hujan di Asia Tenggara. Berikut adalah beberapa fakta onek tentang orangutan. Kecerdasan yang tinggi Orangutan adalah salah satu hewan primata dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan alat, memecahkan masalah, dan memiliki ingatan jangka panjang yang kuat. Terutama pohon darat, orangutan adalah hewan arboreal, yang berarti mereka sebagian besar hidup di atas pohon. Mereka memanjat dan berjalan di ranting-ranting pohon dengan menggunakan lengan panjang mereka yang kuat, ciri khas wajah. Orangutan memiliki ciri khas wajah yang menonjol, yaitu tipi yang lebar dan tongkorak yang tinggi. Hal ini memberikan tampilan yang unik dan membedakan mereka dari spesies primata lainnya, hidup dalam keluarga. Orangutan hidup dalam keluarga kecil yang disebut kelompok intik kelompok ini terdiri dari satu induk betina dan anak-anaknya. Dan mereka seringkali menjalani hidup yang sangat sosial. Tidak bergerombol, orangutan adalah primata yang cenderung hidup lebih sendiri daripada dalam kelompok besar. Mereka memiliki wilayah tertentu yang luas yang mereka kelola dan pertahankan sendiri. Perenang yang baik, meskipun kebanyakan orangutan menghindari air, mereka adalah perenang yang baik dan bisa berenang jarak yang cukup jauh jika perlu. Jenis makanan yang beragam, orangutan adalah hewan omnivora yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan. Diet mereka mencakup buah-buahan, daun-daunan, bunga, serangga, dan bahkan telur burung terancam punah. Orangutan adalah spesies yang terancam punah, terutama karena hilangnya habitat alami mereka akibat deforestasi dan perburuan ilegal. Orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan masuk dalam kategori kritis-kriticali endang merit dalam daftar UCN yang berenang untuk mencari makanan. Orangutan Kalimantan terkenal karena kemampuan mereka berenang dalam perairan untuk mencari makanan. Terutama untuk menyeberangi sungai yang lebar, kemampuan meniru, orangutan adalah primata yang pandai meniru perilaku manusia. Mereka seringkali meniru gerakan dan perilaku manusia ketika berinteraksi dengan orang-orang atau ketika berada di penangkaran. Orangutan adalah primata yang menarik dan mengemaskan, namun mereka juga menghadapi ancaman serius dari hilangnya habitat alaminya. Upaya konservasi dan perlindungan habitat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan spesies yang luar biasa ini di alam liar. Penguin adalah burung laut yang hidup di wilayah kutub dan subkutub. Berikut adalah beberapa fakta onek tentang penguin. Tidak bisa terbang, penguin adalah salah satu dari sedikit burung yang tidak bisa terbang. Adaptasi untuk berenang dan menyelam yang baik membuat mereka sangat efisien di air tetapi menyulitkan mereka untuk terbang di udara. Penyelam ulung, penguin adalah penyelam ulung dan memiliki kemampuan hebat untuk berenang. Beberapa spesies dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 100 meter dan berenang dengan kecepatan hingga 20 mil, terjam, berbulu, dan berlemak. Bulu penguin sangat rapat dan lembut untuk membantu menjaga mereka tetap kering dan hangat di air dingin di bawah bulu mereka. Mereka memiliki lapisan lemak tebal yang disebut bluber untuk menyediakan isolasi tambahan terdapat di belahan bumi selatan. Penguin hidup di belahan bumi selatan, terutama di wilayah Antarktika dan kepulauan di sekitarnya. Namun, ada juga beberapa spesies yang ditemukan di belahan bumi utara, seperti penguin humboldt yang tinggal di sepanjang pesisir Amerika Selatan. Kelompok sosial, penguin adalah hewan sosial dan sering hidup dalam koloni besar. Mereka berkomunikasi dengan suara unik dan gerakan tubuh untuk berinteraksi dengan anggota kelompok mereka, Penjaga Telur Ketika penguin bertelur, mereka berbagi tugas mengerami telur dengan pasangan mereka. Pria dan wanita bergantian untuk menjaga telur dan menghangatkannya sampai menetas. Pengasuh yang baik, penguin adalah hewan yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Setelah menetas, mereka merawat anak-anak mereka dengan penuh perhatian dan memberi makan mereka hingga anak-anak siap untuk hidup mandiri, mencari makanan di laut. Penguin mencari makanan di laut, terutama ikan, kril, dan cumi-cumi. Mereka bisa menyelam cukup dalam dan mengejar mangsa mereka di dalam air. Lompatan yang lucu di daratan, penguin memiliki cara berjalan yang lucu dan canggung. Mereka sering berjalan dengan sedikit melompat-lompat karena bentuk tubuh dan anatomi mereka yang unik. Terancam oleh perubahan iklim, perubahan iklim, dan aktivitas manusia seperti perburuan dan polusi telah menyebabkan beberapa spesies penguin menjadi terancam punah atau dalam status rentan. Penguin adalah burung yang menarik dan unik dengan adaptasi luar biasa untuk kehidupan di lingkungan laut yang ekstrem, konservasi, dan perlindungan habitat mereka sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Kulia adalah burung pemakan biji-bijian kecil yang dikenal karena menjadi salah satu burung terbanyak di dunia. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang kulea. Burung terbanyak, kulea diklasifikasikan sebagai salah satu burung terbanyak di dunia. Populasi kulea diperkirakan berjumlah miliaran ekor dan koloni besar mereka dapat mencakup area seluas ratusan kilometer persegi. Spesies yang beragam, kulea terdiri dari beberapa spesies. Tetapi kulea pemakan biji-bijian kulea-kulea adalah yang paling terkenal dan paling melimpah. Spesies kulea lainnya termasuk kulea bersayap merah dan kulea bersayap biru. Pemakan biji-bijian, kulea adalah burung pemakan biji-bijian yang mampu merusak ladang dan tanaman pertanian dalam jumlah besar ketika berkumpul dalam kelompok besar. Formasi besar ketika kulea terbang bersama dalam kelompok besar. Mereka membentuk formasi yang spektakuler dan seringkali memanjang selama berjam-jam. Formasi ini memberikan perlindungan dari predator dan membantu mereka bergerak bersama dengan efisien. Kemampuan bermigrasi, kulea adalah burung migran yang melakukan perjalanan jarak jauh setiap tahun dalam rangka mencari sumber makanan yang cukup selama musim kering. Kecepatan terbang tinggi, kulea dapat terbang dengan kecepatan yang tinggi, mencapai hingga 60 km per jam. Kecepatan ini membantu mereka menghindari predator dan mencari sumber makanan dengan efisien. Keunikan berenang, meskipun kulea adalah burung, mereka memiliki kemampuan untuk berenang jika diperlukan. Mereka bisa menyelam ke dalam air untuk mencari makanan atau untuk menghindari bahaya, risiko terhadap pertanian. Meskipun kulea adalah burung yang menakjubkan, mereka juga merupakan ancaman serius bagi pertanian ketika mereka berkumpul dalam kelompok besar. Mereka bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman pertanian dan ladang biji-bijian. Karakteristik penangkapan matahari, pada siang hari, kulea mengubah warna bulunya menjadi merah terang, menandakan bahwa mereka sedang menangkap sinar matahari. Hal ini berfungsi untuk membantu mereka mengatur suhu tubuh mereka dan tetap hangat selama malam hari yang dingin di gurun. Peran dalam ekosistem Kulea memainkan peran penting dalam ekosistem di daerah mereka, mengatur populasi serangga, dan menyeimbangkan ekosistem alamas. Kulea adalah burung yang sangat menarik dan unik, dengan peran penting dalam ekosistem dan jumlah populasi yang mencengangkan, meskipun mereka menjadi fenomena yang luar biasa dengan kepadatan populasi yang tinggi. Mereka juga perlu dipahami dan dikelola secara tepat untuk meminimalkan dampak negatif pada pertanian dan lingkungan. Perusaha adalah hewan mamalia yang termasuk dalam keluarga Charvidai. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang rusa. Rusa jantan memiliki tanduk. Rusa jantan memiliki tanduk yang tumbuh setiap tahun dan digunakan untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Tanduk-tanduk ini akan rontok dan tumbuh kembali setiap tahunnya. Kemampuan melompat tinggi. Rusa memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Mereka dapat melompati rintangan dengan mudah dan melarikan diri dari pemangsa dengan gesit pola migrasi beberapa spesies rusa, terutama rusa kutub dan rusa migrasi. Melakukan migrasi panjang setiap tahun untuk mencari makanan atau untuk berkembang biak. Pemakan herbivora. Rusa adalah hewan herbivora yang berarti mereka memakan tumbuhan sebagai makanan utama mereka. Dit mereka mencakup rumput, dedonan, pucuk pohon, dan buah-buahan. Teritori. Rusa memiliki wilayah teritorial yang mereka lindungi dari anggota lain, dari spesies mereka. Mereka menandai wilayah mereka dengan bau dan tanda-tanda lainnya untuk menunjukkan kepemilikan. Telinga yang tajam. Rusa memiliki telinga yang besar dan tajam yang membantu mereka mendeteksi suara-suara dari jauh, termasuk suara pemangsa atau ancaman lainnya. Beranak dua, rusa betina biasanya melahirkan satu atau dua anak dalam satu kelahiran. Anak rusa. Yang dikenal sebagai chalves seringkali dilahirkan dengan bulu bintik-bintik untuk membantu mereka bersembunyi dari predator. Pola pengerakan sosial. Rusa adalah hewan yang sosial dan sering hidup dalam kelompok besar yang disebut jemaah. Kelompok ini terdiri dari beberapa betina dan anak-anaknya, serta rusa jantan. Rusa kutub berenang dengan baik. Rusa kutub adalah spesies rusa yang terampil berenang dan kadang-kadang berenang untuk jarak yang cukup jauh untuk mencari makanan atau tempat berlindung. Keunikan setiap spesies. Ada berbagai spesies rusa yang hidup di berbagai bagian dunia. Setiap spesies memiliki adaptasi unik terhadap lingkungan dan ekosistem mereka. Rusa adalah hewan yang menarik dan penting dalam ekosistem mereka. Mereka memiliki karakteristik yang unik dan berperan dalam menjaga keseimbangan alam dan kanekaragaman hayati di habitat mereka. Siput adalah hewan moluska yang menarik dengan berbagai fakta unik. Berikut adalah beberapa di antaranya. Cangkang pelindung. Siput memiliki cangkang pelindung yang berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan kondisi lingkungan yang buruk. Cangkang ini terbuat dari bahan kalsium karbonat dan tumbuh seiring dengan pertumbuhan siput. Berakan perlahan, siput terkenal dengan gerakan mereka yang lambat. Gerakan ini disebabkan oleh otot perut yang berkontraksi dan menggerakkan seluruh tubuh mereka saat berjalan. Memiliki kaki atau cacing, siput memiliki struktur seperti kaki yang disebut tentakel. Ini berfungsi untuk membantu mereka merasakan lingkungan sekitar dan mencari makanan. Ciri khas lendir, siput menghasilkan lendir yang memungkinkan mereka untuk meluncur dengan mudah di permukaan yang halus dan cairan. Lendir ini juga berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah dehidrasi. Pemakan beragam, siput adalah hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Namun, ada beberapa spesies siput yang juga omnivora dan memakan material organik yang telah membusuk atau serangga kecil. Pemangsa yang efektif, beberapa spesies siput adalah pemangsa yang efektif. Mereka dapat memangsa serangga kecil, kacing, dan bahkan spesies siput lain. Reproduksi yang unik, siput memiliki reproduksi yang unik karena mereka adalah hewan hermafrodit. Artinya, setiap individu memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Mereka dapat bertukar sperma saat bersentuhan dengan siput lain dan menghasilkan telur untuk menetas. Ada pasi lingkungan yang beragam, siput ditemukan di berbagai habitat, mulai dari darat hingga air tawar dan laut. Beberapa spesies juga hidup di daerah gurun, hutan hujan, dan daerah berikelim dingin. Sebagai hewan terpenting dalam ekosistem, siput memiliki peran penting dalam ekosistem. Sebagai pengurai, mereka membantu menguraikan material organik nati dan memperkaya tanah dengan nutrisi. Banyak spesies yang belum ditemukan, meskipun banyak spesies siput yang telah diidentifikasi, para ilmuwan percaya bahwa masih ada banyak spesies siput yang belum ditemukan atau didokumentasikan di alam liar. Siput adalah hewan yang menarik dan penting dalam ekosistem. Meskipun mereka tampak sederhana, mereka memiliki adaptasi yang menarik dan peran yang penting dalam menjaga keseimbangan alam dan keragaman hayati. Tapir adalah hewan mamalia yang menarik dengan beberapa fakta unik berikut di penampilan yang unik. Tapir memiliki penampilan yang mencolok dengan tubuh yang besar dan berotot, serta ciri khas cangkang hidung yang menyerupai belalai. Cangkang hidung ini berfungsi untuk membantu mereka mencari makanan, mengambil air, dan mencium bau di sekitar mereka. Satu-satunya jenis tapir di Asia, terdapat empat spesies tapir di dunia, dan satu-satunya yang ditemukan di Asia adalah tapir malayan tapirus indicus, spesies lainnya ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Inokulasi berkat tapir, tapir memiliki kebiasaan makan yang unik. Mereka memakan buah-buahan besar dan biji-bijian, termasuk yang belum matang, setelah mengonsumsi biji-bijian yang belum matang. Tapir dapat menyebarkan biji-bijian tersebut melalui kotorannya. Membantu dalam proses inokulasi dan penyebaran biji-bijian ke area lain, berenang dengan baik, tapir adalah hewan yang pandai berenang dan sering menghabiskan waktu di air untuk mencari makanan atau untuk berlindung dari predator. Aktivitas malam Tapir adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Ini membantu mereka menghindari panas dan predator di lingkungan tropis. Pola warna yang khas Sebagian besar spesies tapir memiliki pola warna yang khas pada tubuh mereka, seperti warna hitam dengan garis putih di sepanjang tubuh mereka. Pola ini berfungsi sebagai kriptik untuk membantu menyamarkan tapir di lingkungan hutan. Hewan soliter Tapir adalah hewan soliter dan cenderung hidup sendirian, kecuali selama musim kawin atau ketika betina merawat anaknya. Anak tapir berwarna berbeda, anak tapir lahir dengan pola warna dan corak yang berbeda dengan orang tuanya. Anak tapir seringkali memiliki warna dan corak yang lebih cerah dan mencolok, yang berfungsi sebagai kriptik untuk melindungi mereka dari predator. Hewan pemalu Tapir adalah hewan pemalu dan cenderung menghindari interaksi dengan manusia atau hewan lain yang dianggap sebagai ancaman, terancam punah. Populasi tapir telah menurun drastis karena kehilangan habitat dan perburuan ilegal. Semua spesies tapir saat ini terdaftar dalam daftar konservasi karena terancam punah. Tapir adalah hewan yang menarik dan unik, tetapi mereka menghadapi ancaman serius dari perusahaan habitat dan aktivitas manusia. Upaya konservasi dan perlindungan sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup tapir dan memastikan keberlanjutan spesies ini di alam liar. Unta adalah hewan mamalia berkuku sejumlah satu yang dikenal karena adaptasi unik mereka terhadap lingkungan gurun dan padang pasir. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang unta. Punya dua jorong, uniknya unta memiliki dua punuk di punggungnya. Punuk-punuk ini adalah cadangan lemak yang mereka gunakan untuk mendapatkan energi saat makanan langka digurun, bisa bertahan tanpa air. Unta memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan tanpa air selama periode yang lama. Mereka dapat menyimpan air dalam tubuh mereka dan mengeluarkan air kencing yang sangat pekat untuk menghindari dehidrasi. Kaki yang kuat. Kaki unta dilengkapi dengan bantalan besar yang membantu mereka berjalan di atas pasir yang panas dan gurun yang keras. Kaki mereka juga dilindungi oleh kuku yang tajam dan kuat. Bulu yang menghalangi panas. Bulu unta mengandung lapisan lebat yang berfungsi sebagai isolasi untuk menghalangi panas gurun yang ekstrem dan melindungi mereka dari sinar matahari yang menyengat. Leher yang fleksibel. Uniknya, unta memiliki leher yang sangat fleksibel dan panjang yang memungkinkan mereka mencapai tanaman yang sulit dijangkau oleh hewan lain. Di gurun, sosial, unta adalah hewan sosial dan hidup dalam kelompok besar yang disebut jemaah. Kelompok ini terdiri dari beberapa betina, anak-anak mereka, dan satu atau beberapa unta jantan penyimpanan lemak. Selain punuk di punggung, unta juga menyimpan lemak dalam bongkahan ekor mereka. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi saat makanan tidak cukup. Inokulasi biji-bijian. Mirip dengan siput, unta juga membantu dalam inokulasi biji-bijian. Mereka mengonsumsi biji-bijian dan menyebarkannya melalui kotorannya, membantu dalam penyebaran biji-bijian dan pertumbuhan tanaman baru di gurun. Kemampuan berlari cepat, meskipun terlihat lambat dan malas, unta sebenarnya bisa berlari cepat dan mencapai kecepatan hingga 40 mil terjang untuk menghindari bahaya dapat mengenali pemiliknya. Uniknya, unta memiliki kemampuan untuk mengenali pemiliknya atau orang-orang yang merawat mereka, bahkan setelah waktu yang lama tanpa kontak. Uniknya adaptasi dan sifat unta telah membuatnya menjadi hewan yang berharga dan berperan penting dalam kehidupan manusia di daerah gurun. Mereka digunakan untuk transportasi, pengangkutan barang, dan sebagai sumber daging dan susu dalam beberapa budaya di daerah yang gurun atau padang pasir. Fervet adalah jenis monyet kecil yang ditemukan di Afrika. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang fervet. Pola warna yang gas. Fervet memiliki pola warna yang kas dengan tubuh bagian atas berwarna coklat atau hijau zaitun, bagian bawah berwarna putih, dan ekor panjang berwarna putih di ujungnya. Tanda wajah yang mencolok. Salah satu ciri khas fervet adalah tanda wajah yang mencolok, yaitu garis gelap di atas mata, cincin putih di sekitar mata, dan alis putih yang tebal, kehidupan sosial. Fervet adalah hewan sosial dan hidup dalam kelompok besar yang disebut rup. Kelompok ini terdiri dari beberapa betina, anak-anak mereka, dan jantan yang lebih muda dan lebih tua, bahasa tubuh yang kompleks. Fervet menggunakan berbagai ekspresi wajah dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka. Mereka memiliki bahasa tubuh yang kompleks untuk menyampaikan pesan tentang ancaman, makanan, atau interaksi sosial lainnya, pemakan omnivora. Fervet adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, dit mereka mencakup buah-buahan, daun-daunan, tunas, serangga, telur burung, dan kadang-kadang bahkan vertebrata kecil seperti kadal atau burung kecil. Kemampuan melompat dan berenang. Fervet adalah monyet yang pandai melompat dari cabang ke cabang di atas pohon. Mereka juga bisa berenang dengan baik jika perlu. Pemangsa yang efektif Fervet adalah pemangsa yang efektif. Terutama terhadap serangga dan hewan kecil lainnya, mereka menggunakan kecerdasan mereka untuk mengejar dan menangkap mangsa dengan cepat. Perilaku peniruan, Fervet dikenal karena kemampuan mereka meniru perilaku anggota kelompok lain, terutama dalam hal makanan dan pilihan tempat tinggal. Perilaku peniruan ini membantu dalam pembentukan dan penguatan ikatan sosial dalam kelompok. Pemisahan kelompok berdasarkan jenis kelamin, Fervet cenderung memisahkan kelompok berdasarkan jenis kelamin. Kelompok jantan biasanya terdiri dari beberapa jantan yang lebih tua dan lebih muda, sementara kelompok betina terdiri dari beberapa betina dan anak-anak mereka. Cerdas dan Adaptif Fervet adalah hewan yang cerdas dan adaptif yang membantu mereka bertahan dalam berbagai habitat dan situasi yang berbeda di alam liar. Fervet adalah monyet yang menarik dengan pola warna yang mencolok dan perilaku sosial yang kompleks. Kehidupan mereka dalam kelompok dan interaksi sosial yang menarik membuat mereka menjadi objek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan. Walrus adalah mamalia laut besar yang dikenal dengan dua gigi panjangnya yang disebut taring. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang walrus. Taring yang menonjol Walrus jantan memiliki dua taring panjang yang bisa mencapai panjang hingga satu meter. Taring-taring ini digunakan sebagai alat pertahanan untuk membantu mereka bergerak di atas es dan untuk membantu mereka mendapatkan makanan di dasar laute. Jaringan tulang di taring Taring walrus sebenarnya terbuat dari jaringan tulang dan bukan gigi yang keras seperti pada gajah atau hewan lainnya. Taring ini sangat sensitif dan dapat membantu walrus merasakan benda-benda di sekitarnya di bawah air. Hidung yang mengembang Walrus memiliki hidung besar yang bisa mengembang, dikenal sebagai jinglot yang membantu mereka mengontrol suhu tubuh dan membuat suara unik saat berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka. Berat badan yang besar Walrus adalah salah satu mamalia laut terbesar di dunia. Walrus jantan dewasa dapat mencapai berat badan hingga 1.500 hingga 2.000 kilogram, sedangkan betina biasanya lebih kecil dengan berat sekitar 800 hingga 1.200 kilogram. Bersosialisasi dalam kelompok besar Walrus adalah hewan sosial dan cenderung hidup dalam kelompok besar yang disebut koloni. Koloni walrus dapat mencakup ribuan anggota dan sering berkumpul di atas sis atau pantai. Kehidupan di lingkungan kutut Walrus terutama ditemukan di perairan kutut utara, terutama di arktik. Mereka menghabiskan banyak waktu di atas is laut dan sering menggunakan es sebagai tempat beristirahat atau sebagai pangkalan untuk mencari makanan di laute. Pemakan invertebrata laut Walrus adalah pemakan invertebrata laut seperti kerang, tiram, dan kepiting. Mereka menggunakan taring mereka untuk menggali di dasar laut dan mencari makanan. Populasi yang terancam Populasi walrus terancam oleh perubahan iklim dan hilangnya is laut yang merupakan habitat utama mereka. Penangkapan ikan yang berlebihan juga menjadi ancaman bagi populasi mereka. Bersifat migrasi Walrus melakukan migrasi sesuai dengan musim dan perubahan kondisi iklim. Mereka bergerak ke utara selama musim panas dan ke selatan selama musim dingin untuk mencari es yang lebih stabil atau untuk mencari makanan yang cukup. Perlindungan Undang-Undang Walrus dilindungi oleh Undang-Undang Internasional dan Nasional karena status konservasi mereka yang rentan dan pentingnya bagi ekosistem laut artik. Walrus adalah hewan yang menarik dengan adaptasi unik untuk kehidupan di lingkungan kutub utara. Perlindungan dan konservasi habitat mereka sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spasis ini di alam liar. Xenops adalah burung kecil yang ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Xenops. Ukuran kecil Xenops adalah burung yang kecil dengan panjang tubuh sekitar 10 hingga 15 cm. Ciri khas penampilan Xenops memiliki bulu berwarna coklat kabu-abuan dengan garis-garis gelap di bagian atasnya. Bagian bawah tubuhnya berwarna kuning atau krem. Tunggangan yang unik Salah satu ciri khas Xenops adalah tunggangan unik mereka. Xenops memiliki kakinya yang kuat dan cengkram tajam yang membantu mereka bergerak dan memanjat dengan mudah di permukaan batang pohon atau batu karang. Hidup di hutan Xenops adalah burung yang tinggal di hutan, terutama hutan tropis dan hutan dataran rendah di mana mereka mencari makanan dan membuat sarang di rongga pohon, pemakan serangga. Xenops terutama terdiri dari serangga kecil, larva, dan makhluk hidup lainnya yang mereka cari di celah-celah kulit pohon atau di antara retakan batu. Pola bertelompok Xenops sering bertelompok dengan burung-burung lain di hutan saat mencari makanan dan berpindah dari satu area ke area lainnya. Sangat aktif di pagi hari Xenops adalah burung yang sangat aktif di pagi hari. Mereka sering terlihat sibuk mencari makanan di bagian-bagian batang pohon dan daun di pagi hari. Sarang di dalam rongga pohon Xenops membuat sarang mereka di dalam rongga pohon. Menggunakan serat-serat tumbuhan, lumut, dan material lain yang mereka temukan di hutan. Suara yang khas Xenops memiliki panggilan yang khas berupa serangkaian suara kicit atau desis yang sering terdengar ketika mereka berkomunikasi satu sama lain. Populasi yang stabil Saat ini tidak ada ancaman serius yang diketahui terhadap populasi Xenops dan populasinya dianggap stabil di alam liar. Xenops adalah burung yang menarik dengan penampilan yang khas dan adaptasi unik dalam mencari makanan di hutan. Meskipun ukurannya kecil, peran mereka dalam ekosistem hutan penting dalam mengendalikan populasi serangga dan menjaga keseimbangan alam. Yag adalah hewan besar berkuku genap yang hidup di wilayah dataran tinggi di Asia, terutama di Himalaya, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Merikut adalah beberapa fakta unik tentang yak. Adaptasi untuk dataran tinggi, yag adalah hewan yang sangat cocok untuk hidup di dataran tinggi dan lingkungan yang keras seperti pegunungan Himalaya. Mereka memiliki paru-paru yang besar dan kuat yang memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak oksigen dari udara yang tipis di ketinggian tinggi. Rambut yang tebal, yang memiliki mantel yang tebal dan panjang yang terdiri dari dua lapisan. Lapisan bagian dalam berfungsi sebagai isolasi untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat, diiklim dingin, sementara lapisan bagian luar melindungi mereka dari hujan dan salju. Pemakan herbivora, yang adalah hewan pemakan tumbuhan dan memiliki dit yang terutama terdiri dari rumput, daun, lumut, dan berbagai tumbuhan lain yang dapat ditemukan di dataran tinggi. Pembawa beban, yang telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun sebagai hewan ternak dan pembawa beban di pegunungan, mereka dapat membawa beban berat melintasi daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan lain. Hewan sosial, yang adalah hewan yang sosial dan cenderung hidup dalam kelompok besar yang disebut jemaah kelompok ini terdiri dari beberapa betina, anak-anak mereka. Dan satu, atau beberapa yak jantan, susu, dan daging, selain sebagai hewan ternak, yak juga memberikan sumber makanan yang penting bagi manusia. Susu yak digunakan untuk membuat produk susu seperti pokut dan mentega, sedangkan dagingnya dimakan sebagai sumber protein. Peran budaya, yak memiliki peran penting dalam budaya dan tradisi masyarakat di wilayah pegunungan, di Asia mereka sering dihormati dan dianggap sebagai hewan yang berharga dalam kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Tahan terhadap suhu ekstrem, yak memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap suhu ekstrem. Mereka dapat bertahan di lingkungan yang sangat dingin, dengan suhu yang jauh di bawah titik beku, berkembang biak lambat, yak memiliki tingkat reproduksi yang lambat. Dengan betina biasanya melahirkan satu anak setiap dua tahun, populasi yang terancam. Meskipun tidak dianggap sebagai spesies yang terancam punah secara keseluruhan, beberapa supopulasi yak di wilayah tertentu menghadapi tekanan dari perubahan iklim dan aktivitas manusia. Ia adalah hewan yang menarik dan kuat, beradaptasi dengan baik di lingkungan dataran tinggi yang ekstrem. Peran mereka dalam kehidupan manusia di wilayah Himalaya telah memberikan kontribusi penting bagi kehidupan dan budaya masyarakat setempat selama berabad-abad. Zebu adalah jenis sapi yang memiliki ciri khas unik, terutama di wilayah-wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang zebu. Punuk yang mencolok, salah satu ciri paling mencolok dari zebu adalah kehadiran punuk di punggungnya. Punuk ini terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi untuk zebu saat makanan langka atau saat berada di kondisi lingkungan yang keras. Tahan terhadap panas, zebu memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang panas dan lembab. Punuk mereka membantu mengatur suhu tubuh dan meminimalkan paparan sinar matahari yang menyengat. Resistansi terhadap penyakit, Zebu dikenal memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap beberapa penyakit yang umum di wilayah tropis. Mereka juga lebih tahan terhadap parasit dan beberapa kondisi kesehatan lainnya. Kecocokan dengan lingkungan pangan yang minim, zebu dapat bertahan dan berproduksi dengan baik di lingkungan pangan yang minim, termasuk padang rumput yang kurang subur dan sedikit air. Kemampuan ini menjadikan zebu pilihan ternak yang populer di wilayah-wilayah dengan kondisi lingkungan yang keras, susu, dan daging yang berharga, seperti sapi lainnya. Zebu memberikan sumber susu dan daging yang berharga bagi manusia. Dagingnya sering dijadikan pilihan bagi masyarakat di wilayah-wilayah dengan keberlimpahan zebu, Dapat menarik beban, zebu sering digunakan sebagai hewan ternak untuk menarik beban, seperti membawa kereta atau membantu mengangkut barang-barang di daerah pedesaan. Tidak semua memiliki punuk, meskipun banyak zebu memiliki punuk yang mencolok. Tidak semua individu memiliki punuk yang sama. Ada beberapa varitas zebu yang memiliki punuk yang lebih kecil atau bahkan tanpa punuk sama sekali. Varian ukuran tubuh, Zebu memiliki varian ukuran tubuh yang cukup besar. Ada zebu yang cukup besar dan kuat, sementara ada juga yang lebih kecil dan ramping, sifat jinak. Secara umum, zebu dikenal memiliki sifat yang jinak dan lebih mudah dijinakan dibandingkan beberapa ras sapi lainnya. Populasi yang melimpah, zebu merupakan salah satu jenis sapi yang memiliki populasi yang melimpah di wilayah-wilayah tropis dan subtropis. Mereka menjadi salah satu hewan ternak yang penting bagi masyarakat di wilayah tersebut. Zebu adalah jenis sapi yang menarik dengan adaptasi khusus yang memungkinkan mereka bertahan dan berproduksi di lingkungan yang keras seperti wilayah tropis dan subtropis. Peran mereka sebagai sumber susu, daging, dan tenaga kerja telah memberikan kontribusi penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.